Ya kita lanjutkan kembali, pembahasan kita mengenai memaksimalkan potensi daerah. Baik, Bu-Bu Esi tadi kita melihat komentar dari Wapres Yusuf Kala yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan kacamata asing dalam membangun pariwisata di Indonesia. Benarkah seperti itu atau sebenarnya mungkin harusnya justru kita punya ciri khas tersendiri memaksimalkan justru kacamata orang Indonesia sehingga kemudian justru bisa menarik orang asing untuk datang ke Indonesia dengan menggunakan ciri khas Indonesia tadi. Sebenarnya betul sekali ya, kalau kita jual dari apa yang disampaikan oleh Kacamata Asis, kita melihat dari angle mereka mulai dari produk yang kita tawarkan kemudian bagaimana caranya kita menawarkan produk itu dan menggunakan media apa tentunya harus melewat angle mereka. Misalnya kalau orang Jepang, contohnya orang Jepang, mereka suka dengan budaya atau dengan yang heritage atau alam, mereka juga suka alam. Tapi kita tawarkan sesuatu yang lain gitu, jadi tentunya atau kita tawarkan shopping gitu mungkin agak nggak kena. Itu mungkin hal itu yang disampaikan oleh Wapres. Kemudian caranya orang Jepang, mungkin kalau kita mensasar yang orang-orang muda, kita pakai yang konvensional, pakai bahan materi, brosur, cetakan, atau lewat koran. Mungkin nggak benar, nggak sasar. Semua tinggal klik, buka handphone, inilah internet begitu ya. Kalau kita mensasar yang orang yang Greek ini, yang orang-orang yang sudah senior, citizen, kita masih bisa menggunakan materi promosi. Jadi tergantung itu juga medianya. Terus kapan? Kapan waktunya? Misalnya mereka waktu liburannya di bulan pas musim dingin ya, musim dingin mereka keluar. Itu di bulan-bulan mungkin November, Desember. Pada saat itu terus kita, dan mereka punya karakter mungkin menetapkan liburannya tiga atau enam bulan sebelumnya. Kita promosinya satu bulan sebelumnya. Nah tentunya mungkin nggak cocok, ya udah terlambat orang-orang udah ada. Hal-hal seperti itu mungkin strategi itu, kacamata itu mungkin yang menurut Wapres yang harus disesuaikan. Strategi promosi apa yang sekarang, media apa yang sekarang lagi digenjot nih oleh dari kementerian? Kan kita tahu ada sosial media, ada blogger, ada banyak sekali media-media yang kekinian gitu ya. Kalau dibandingkan dengan jemputnya. Terus terang kita banyak belajar dari Pak Menteri ini. Ini yang Pak Menteri kita yang sekarang nih, Menteri Pariwisata. Karena beliau marketer ya. Marketer dan jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk-produk atau potensi kita dan memasarkannya. Kita mempunyai strategi pemasaran branding, advertising, dan selling. Jadi branding kita, kita punya branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia. Ada dua? Biasanya yang untuk dalam negeri kita lebih menggunakan Pesona Indonesia. Nah kita fokus ke branding untuk pasar-pasar seperti yang Asia Tenggara, terus pasar-pasar Asia Pasifik, dan itu branding 50%. Terus yang advertising yang sudah lebih ada event, ada itu sekitar 30%. Dan selling, selling itu juga bisa seperti teman-teman bilang ke Arabian Travel Mart. Dan tentunya di semua itu kita harus menggunakan medianya yang terintegrasi, yang integrated. Baik yang paid media, kayak kita di teman-teman di dalam negeri ini dengan konvensional media seperti TV, koran, atau apa. Tapi juga di mancanegara juga sama ya, seperti itu tergantung kita lihat ininya, apa segmennya dan trendnya, apakah menggunakan yang konvensional atau yang tidak. Kemudian yang on, jadi di masing-masing event itu kita harus punya website atau online untuk promosinya, dan social media. Nah di social media itu Mbak, ini yang kita harus menggunakan kayak Facebook, Twitter, kemudian blogger, teman-teman blogger. Nah itu semua kita harus terintegrasi untuk kita mempromosinya. Tapi bicara mengenai branding misalnya, pengalaman saya misalnya waktu di Amerika kemarin, ketika kita misalnya mencoba mempromosikan Indonesia, kita kan banyak tuh Bu, punyanya potensi wilayahnya. Nah sebenarnya yang harus kita lakukan kita mempromosikan mereka secara bersamaan, semuanya, atau sebenarnya kita perlu strategi misalnya kita munculkan satu per satu, sehingga kemudian orang lebih familiar gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tadi Jepang, langsung orang tahu, oh dia misalnya bagus dari sisi heritage-nya. Kalau kita kan ada heritage-nya, ada alamnya, ada lain-lain, banyak sebenarnya yang bisa ditawarkan. Nah itu apakah kemudian kita perlu sebenarnya menghususkan kepada satu kriteria tertentu, atau kita benar-benar harus strateginya ya, inklusif semuanya, disebarkan, diumumkan ke wilayah macanegara. Kalau branding itu kan kita lebih ke image ya, bagaimana persepsi pandangan orang mengenai Indonesia, jadi destinasi Indonesia yang indah, yang nyaman. Tapi kalau sudah ke segmen, ke pasar, misalnya ke pasar masing-masing ya, di mancanegara pun juga begitu ya. Misalnya kita ke Amerika, mereka suka lebih ke adventure misalnya. Tentunya di samping yang branding tadi, yang 50%, ada yang advertising, yang sudah ke adventure, spesifik. Dan tentunya masing-masing pasar punya karakter yang berbeda-beda, dan kita pendekatannya atau promosinya, approach-nya, apa produk yang kita tawarkan harus berbeda. Dan medianya pun juga begitu caranya. Sebelum kita ke segmen sebelumnya, berikutnya kita ke Pak Yongki dulu. Pak Yongki, ini tadi sudah disebutkan beda-beda produk yang ditawarkan, beda approach-nya. Kalau menurut Anda, saat ini sebetulnya Indonesia itu produk unggulannya apa untuk wisata, untuk pariwisata? Dari industri ya? Kan Bapak melihat sendiri itu banyak turis yang menggunakan, misalnya dari travel agent-nya, banyak yang ke alam atau justru ke apa gitu? Sebetulnya permintaan untuk Indonesia itu, saya bilang never ending story. Never ending story. Nggak, nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Dia mintanya, sekarang ini permintanya, apa namanya, magang. Magang dalam arti immersion. Jadi, dalam satu tahun ini saya sudah menghandle empat universiti dari Amerika. Oke. Untuk datang kemari, mereka belajar, mereka lihat bagaimana cara kerja, dan mereka memberikan suggestion. Itu potensial untuk dikembangkan dan menghadirkan devisa ke Indonesia? Potensial, potensial. Karena dari tahun ke tahun, naik. Dan yang cukup membanggakan, salah satu universitas terbesar, ternama dari Harvard University, datang bulan Januari kemarin. 21 hari. Mereka di samping belajar untuk pengembangan ilmu manajemen mereka, mereka juga memberikan pengarahan kepada orang. Jadi, simbiose. Kita saling menguntungkan. Oke. Bisa dilakukan juga untuk universitas di dalam negeri dong, Pak? Potensinya juga banyak. Sudah. Saat sekarang yang sedang jalan, saat sekarang adalah Michigan State University. Ada kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu kan salah satu potensi untuk mempromosikan kita secara tidak langsung. Nah, itulah yang kita perlukan yang saya katakan Indonesia. Tapi Pak Yogi bicara atas nama Asita Jakarta. Nah, bagaimana kalau daya daerah? Apakah mereka juga sesiap itu, masyarakat, untuk bisa seterbuka itu? Untuk memberikan tempat untuk pada orang asing untuk bisa datang dan mereka bisa setelah lama. Tapi jangan dibahas dulu, karena kita harus break dulu. Dan kita juga akan melibatkan pemirsa ya, karena masyarakat adalah elemen penting juga dalam pariwisata. Silahkan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera. Ya, ini 021 ini, yang tertera. Silahkan menghubungi kami dan kita berdiskusi bersama ada Pak Yogi dan juga Ibu Hati. Tetaplah bersama kami.